Intro Dan buat teman-teman di seluruh Indonesia Reza Muhammad tidak pernah bangkrut dan tidak pernah melarat Gara-gara cuma bayar listrik yang 5 juta Di depan orang tuamu kau malukan diriku Kau bandingkan aku dengan dirinya Kau indah diriku kau sebut tentang harta Kasihku sedarku tiada berpunya Di depan orang tuamu kau malukan diriku Kau bandingkan aku dengan dirinya Kau indah diriku kau sebut tentang harta Kasihku sedarku tiada berpunya Kau indah diriku kau sebut tentang harta No secret Hai Selamat siang semuanya Saya Kak Rose Dan inilah Ruby No secret Baik Ada mas Vicky disini yang menemani aku hari ini Dan saya temenin kalian semua Pebirsa semuanya Untuk mengajak anda berbincang-bincang Dengan bintang tabu kita hari ini Tapi sebelumnya ke pocokan dulu ya Untuk membahas berita-berita yang hot Baik kelihatan dari dunia nyata Maupun dari dunia maya Dari dunia maya ada beberapa sih ya Tapi ini adalah kelanjutan dari berita-berita kemarin-kemarin Kita masih memantau dan mengkepo-kepo ya Seperti misalnya Jessica Eskandar Ini kemana kemarin pergi kebalikan ya mas Vicky ya Pas siap pemberitaan dia itu Hubungannya dengan Riku Kyle mengalami perubahan Dari yang tadinya rencananya mau segera menikah di tahun ini Kayaknya ya ada perubahan lah Terus ini emang ngejut kan ya Postingan terakhirnya Jedar itu bunyinya adalah gini Dear followers Aku dan El Barak memutuskan untuk pindah ke Bali Dan menetap disini Semoga ini menjadi awal yang baru untuk kita Amin Katanya gitu Aku sedih ya bacanya ya Walaupun Bali itu tempat yang indah sekali Mudah-mudahan Jessica juga happy M.A.L. juga happy terus disana Tenang aja kalau aku mau wawancara nanti Ya kita yang kesana ya Coba kita lihat komentar netizen seperti apa bunyinya Kalau pindah ke Bali jadi jauh Sama Uncle Eric dong si El-nya katanya Ya gak tau mungkin Uncle-nya juga ikut pindah kali ya Bisa lah itu bisa Kirain jauh sama Uncle itu Uncle Daddy Oke Aduh kayak habis nangis ya Gitu ini komentar netizen lain lagi Keep strong JJ pasti bisa melewati ini semua Doa terbaik selalu menyertai Yang berikutnya apalagi Matanya bengkak habis nangis ya Kak Keep strong Kak Kata bisa melewati ini semua Time killing this pain Mata aku juga agak bengkak Tapi kalau aku ini kayaknya kebanyakan tidur Ini ada yang bilang Semoga bisa cepat lupain Richard disana Ya itu melupakan orang itu bukan masalah jarak ya Tapi masalah hati Oke Ada lagi berita selanjutnya Ini dari yang apa nih Yang kemarin nikah ya Baru sebulan nikah Terus udah gak pake cincin nikahnya Why? Oh why? Biasanya orang tuh gak pake cincin nikah itu Kalau udah berapa tahun gitu ya Ini baru sebulan kok udah gak dipake cincin nikahnya Kalau aku kemarin kan bilang mungkin lagi dilebarin kali ya Dilebarin atau mungkin ditambah mata-mata gitu ya Nadia musik akhirnya bongkar alasan lepas cincin kawin gitu Terus Rizky nyanyi pilu lagu selama Lagi sih udah tau lagi digosipin Nyanyi lagunya kayak begini-begini Emang kayaknya biar viral atau gimana sih Jadi Nadia tuh kemarin lagi live Instagram Terus ada yang tanya Kok udah gak pake cincin nikahnya lagi Lalu dijawab Eh ada yang nanya gitu ya Terus dijawab kan sama dia Apa alasannya sih? Coba kita lihat seperti apa jawaban Nadia Melalui live Instagramnya bergering Ini paling enak tuh dengan analisa ekspresi ya Karena udah kekecilan cincinnya Gitu ya Agak seret gitu kan Ada kering-kering gitu disini pada saat menjawabnya Kenapa Monica ya? Karena Itu nyanyi ke kanan apa ke kiri ya? Kalau ke kiri itu kan kita Mengingat lagi apa yang sudah terjadi Kalau kanan itu kita baru merangkai Sesuatu yang baru Jadi baru mikir jawabannya apa ya gitu Kurang lebih ya Atau gak tau itu kalau mirror ya berarti dia kiri Ya gitu lah kurang lebih ya Netizen pemirsa Komentar ekspresi suka-suka Oh kita lihat dong Ini kalau komen netizen Aku paling jagonya ya Menirukan suara netizen Udah pisah mungkin Gitu ya ampun Ini bukan komentar lagi ya Boong dosa loh deh Masalah cincin itu Astaga Ini menjelaskan kenapa ekspresi Nadia tadi begitu ya Karena komen netizennya juga kayaknya Bikin gimana gitu ya Ada kok mbak Saya baru nikah cincin udah kekecilan Karena yang cari suami sendiri Ada kok mbak Saya baru nikah cincin udah kekecilan Karena yang cari suami sendiri Iya jadi Gak dipasin gitu ya Kemarin juga ada yang nikah cincinnya kegedean Siapa sih Siapa tuh namanya Ada lah yang baru nikah buru-buru itu juga Cincinnya kegedean Karena aku sih gak masalah ya Kalau buat aku ya cincin gede Cincin kekecilan gak apa-apa Yang penting Berliannya jangan kekecilan Berikutnya Ada lagi gak nih Ada lagi komentarnya gak ada Terus kita lihat ada insta storynya Oh nah dia juga ada insta storynya Insta storynya bunyi Aduh pura-pura ngejar akhirat Pura-pura ngejar akhirat Dia jadi meripos ada orang yang nulisnya gitu Salah satu hal yang paling menakutkan adalah Pura-pura mengejar akhirat Dalam dan serem ya Maksudnya apa sih Oh ini komen netizen bunyinya adalah Kenapa foto nikahan kalian di IG Rizky gak ada Itu kok kakak Rizky udah hapus foto nikah sama kakak Kenapa foto pas nikahnya hilang di IG suaminya Kok gak pernah foto romantis gitu Udah hilang bener Oh no Ada gak sih Gak ada Gak ada Coba di instagramnya Rido mungkin Mungkin kita salah instagram Astaga naga Itulah Itulah ya Aku jadi penasaran kan nih ya Jadi pengen ngundang deh mereka Udang dong mereka berdua Ya aku ingin tanya Atau gak telpon lah kalau gak ya Oke Yang berikut ada berita apa lagi Ada berita tentang Oh kalau ini langsung aja kita klarifikasi ya Ini ada yang bilang Saya itu Tidak Akan jatuh miskin Hanya gara-gara terlambat bayar listrik Ya mohon maaf Saya juga kadang-kadang sering telat bayar listrik Terus dia marah Beliau ini marah karena diberitakan bangkrut gitu Kenapa kok marah diberitakan bangkrut Iya kan Ada apa Kenapa Kita akan tanya-tanya langsung Kita lihat dulu profilnya berikut ini Riza Muhammad Ustadz berusia 41 tahun ini 7 Agustus lalu diberitakan bangkrut Dan tidak bisa membayar tagihan listrik Senilai 5 juta rupiah Hingga didatangi oleh petugas PLN Untuk memutuskan aliran listrik di kediamannya Namun Ustadz yang dikaruniai Dua orang anak dari pernikahannya Dengan Indri Giana Mengatakan kabar tersebut hoax Dan tidak mungkin Hanya karena telat bayar listrik 5 juta Ia dianggap larat Padahal ia bisa jual Salah satu kursinya Yang senilai 5 juta Untuk bayar tagihan Klarifikasi tersebut Membuat Ustadz yang beda usia 15 tahun Dengan sang istri Dinilai sebagai Ustadz yang ria dan sombong Ustadz yang pernah ditahan imigrasi Hongkong Karena migration reaction ini Juga pernah dibully Karena dianggap ria Memposting rumah orang tua di Bali Pamer otot ketika nge-gym Hingga berbagi sedekah Saat pandemi COVID kemarin Benarkah Ustadz Riza Menjual mobil untuk menyambung hidup Selama pandemi? Dan mengapa Ustadz Riza menutup kolom komentar Setiap posting kegiatan nge-gym? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Ia sudah bersama dengan Ustadz Riza Dan istrinya Indri Halo Tolong mohon maaf Tolong kursi saya jangan dijual Jadi pembahasan kursi jadi viral juga ya? Iya jadi viral ya Kalau cuma 5 juta Saya jual kursi satu juga bisa Jadi Karas Saya ingin meluruskan Kata-kata kursi sebenarnya ada netizen Awalnya saya diem Masa sekelas Ustadz selebriti Gak bisa bayar kursi Masih duduk di kursi yang empuk Jual aja Jual aja kursinya Iya akhirnya saya balas Ya oke Saya jual kursinya Marah lah lagi Gimana sih? Iya 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 Kalau kata kursi itu dari netizen Kalau dua kursi itu lagu ya? Oke baik Ustadz Riza dan Indri Duduk disini untuk menjawab langsung pertanyaan saya Yang kemungkinan Sama kedatnya dengan pertanyaan-pertanyaan netizen Jawab dengan jujur Apakah pertanyaan saya ini jawabannya Fitnah atau Fakta Ustadz Riza fitnah atau fakta? Iya Bahwa berita tentang Ustadz Riza itu Nangis malu karena terlambat Seminggu bayar listrik Dan bahkan sampai kalang kabut Harus pinjem duit ke kerabat Supaya bisa bayar listrik saat itu juga Itu memang sengaja dibuat Karena pas lagi Waktu itu ada wawancara sama infotainment Biar ada ceritanya gitu Fitnah atau fakta? Fitnah Fitnah Ustadz Riza ngeliatnya gini Aduh sambil pakai Sambil nyebut-nyebut gitu ya Iya jadi kalau ada sengaja dibuat itu luar biasa Gak Gak sengaja dibuat Jadi lagi wawancara tiba-tiba ada Kita sedang syuting Mbak Aras Jadi sedang syuting memang untuk Kret Idul Adha waktu itu Nah di tengah syuting ini petugas ngotot Saya harus ketemu Ustadz Riza Karena sudah tiga kali kesini gak ketemu Yang keempat harus ketemu Gak ketemu listrik saya putus Nah saya shock lah ya Akhirnya petugas masuk Syuting break Break tapi kamera tetap nyala Itu yang luar biasa Break kamera tetap nyala gitu ya Saya pikir ini berita di blow up Harusnya kalau memang itu diambil Izin dulu lah sama saya Ustadz ini boleh di blow up tidak Atau ini menyangkut privasi tidak Harusnya begitu ya Jadi wawancaranya yang udah berapa tuh Sejam gak tayang ya Yang tayang justru yang ini Iya betul Tapi kenapa sampai nangis kan Kayaknya sampai kesal Itu apa sedih atau kesal atau apa Sedih sedih Aku sedih karena apa Ini kan situasi covid ya Dimana memang segala income Siapapun akan merasa terganggu Termasuk jujur Income saya dan istri terganggu Berubah lah ya Bukan berarti selebritis gak boleh gak punya uang Mau nyanyi tixen kan Selebritis selalu ada uang Dan selalu kaya Masya Allah Siapapun mau kaya ataupun tidak Kalau sudah kosong ya kosong Jadi ketika itu Tidak ada limit yang cukup Cash untuk dibayar Kemudian pihak Mereka juga gak mau ngerti Hari ini dibayar Tidak putus Itu emang tiap bulan segitu 5 juta Tiap bulan Enggak sih awalnya Awalnya bertahap gitu sih Pokoknya selama covid ini Naik naik terus Tapi yang masalah sih Bukan karena naiknya Karena kita tahu Sebagian dari listrik Uang kita mungkin dipakai Untuk yang Kita subsidi Kita gak masalah lah Kak Ros Naik silahkan Karena kewajiban kita Sebagai warga negara Selalu taat kepada Aturan pemerintah Tapi di saat Rakyat ini lagi menjerit Minta tempoh waktu aja Kenapa tidak ada Nurani untuk memberikan Waktu 2 hari 3 hari untuk kami bayar Tidak Bukan tidak membayar Terlambat Tapi sudah beritanya Bangkrut Sampai tak bayar listrik Waduh Jadi kalau menurut Ustadz Risa nih Kalau yang definisi Bangkrut tuh kayak apa sih Nah iya Kalau sudah bangkrut Yaudah gak ada apa-apa kan Semuanya habis Semuanya dijual Nah secara psikologis Kami berdua Kepikiran iya Tapi tidak mengganggu Karena faktanya memang tidak Tetapi yang bikin saya sedih Ibu Ibu jatuh sakit Kak Gara-gara Gara-gara berita itu Teman-temannya telpon Teman-temannya telpon Saya turut prihatin ya Anak-anak bangkrut Nah di saat stroke Dimana fikroh Tidak boleh banyak pikiran Harus tenang Kembali berpikir Akhirnya jatuh sakit lagi Nah akhirnya saya marah Bikin klarifikasi Saya bilang kepada semua media Saya bilang kepada semua rakyat Ustadz Risa Muhammad tidak bangkrut Karena apa? Sudah menjatuhkan psikologis ibu saya Bayangkan Seandainya ini terjadi pada ibu-ibu kalian Yang berpikir gara-gara anaknya di fitnah Setiap ibu tidak akan pernah menerima hal itu Itu yang membuat saya bersuara akhirnya Jadi kalau melihat dari ekspresinya Tadi aku sampai lihat tuh ya Di dalam mobil ya Jadi buat Walaupun ngomongnya itu berusaha tenang ya Tapi dada matanya Menyipit begini Mulutnya Itu ada kemarahan mendalam ya Ketika ibu Indri juga berbicara itu Kita gak mungkin ya Gak mungkin minta-minta juga Kalau kekurangan Itu kayak dari hati kemarahan Marahnya itu meluap-luap Jadi ini alasannya Ternyata karena menyangkut orang tua Wajar sih jadi marah Oke Coba kita lihat sih Ya kalau anak gak percaya Coba belajar untuk menganalisi ekspresi Apakah ini ekspresi ria Atau ekspresi marah Coba kita klare diklarifikasinya Gara-gara masalah listrik Saya diberitakan bangkrut Gara-gara masalah listrik Saya diberitakan melarat Masa iya 5 juta Gara-gara gak bisa bayar listrik Melarat Saya kan bisa jual satu kursi saya Seharga 5 juta untuk bayar listrik Kalau memang mau Ini bukan tidak membayar Tetapi tertunda Karena ada hal Tetap saya bayar Ada uang Karena memang uangnya Transfernya telat Jadi saya bayarnya juga telat Karena sampai detik ini Saya tidak pernah bangkrut Dan buat teman-teman Di seluruh Indonesia Reza Muhammad Tidak pernah bangkrut Dan tidak pernah melarat Gara-gara cuma bayar listrik Yang 5 juta Kalaupun kita bangkrut Kita gak akan minta sama orang Kita gak akan Minta nasi sama orang Kita akan berusaha sendiri Bagaimana caranya kita Untuk mendapatkan uang yang halal Gitu aja Kita kemis-kemis juga Itu ya Jadi itu kalau dilihat ekspresinya Lesung pipitnya masih ada Biber cuma menipis Mata menipis itu ekspresi marah Ada yang disalurkan Disini Gitu ibaratnya Ada sampai Gak akan ya Gitu ya Ini konten biskast Jual kursi Itu juga Itu bukan ria Tapi lebih kayak Sarkas mungkin ya Jadi Kak Ros Sombong kepada orang yang sombong Itu sedekah Tetapi sombong Gitu Berarti aku sering doang banyak Sedekah Lo salah Artinya tipikan kita ini Kalau sombong kepada Orang yang baik Itu berdosa Karena Jangan sombong kepada orang Tetapi Ada kalanya Berita-berita yang Membuat kami ini Dia sombong juga kan Bikin fitnahan Bagaimanapun Tapi ternyata Dalam satu kaedah Sombong kepada orang Yang sombong Sedekah Coba Kita baca Ada komen netizennya gak sih Biar tau kebayang gitu Kira-kira yang bikin Saya gak mau liat ya Bikin meradang Saki kesalnya Ini Ustadz Dia tidak sadar Bahwa dia ngomong Kayak lebih tipis Menyombongkan Lebih tipis-tipis Menyombongkan Lanjut Menurutku Ustadz Risa Tidak bermaksud sombong Daria Hanya sekedar membela Keluarganya Yang lagi terpuruk Dan terpukul Jadi tolong Jangan lagi menghakimi Oh ini baik nih Ini bagus ini Lanjut Ada yang pedes gak Ini ada yang mengingatkan nih Katanya Jangan juga kepancing Atau Ustadz Sama pemberitaan yang Memang itu fitnah Menurut Ustadz Tapi Ustadz jatuhnya ria Kalau begitu klarifikasi Jangan sampai mencoreng Ustadznya katanya Ada lagi gak Masalah keluarga yang diumbar Bilangnya malu Padahal sadar Kalau lagi diliput Emang orang WPLN Yang bawa wartawannya Kan punya hak Untuk nolak diliput Dan disebarkan Kan Gak usah minta maaf Lantangan Kalau dari awal aja Udah masih izin Sudah diklarifikasi Karena dibilang ria Kan gak ada Tapi pada waktu itu Emang limitnya gak cukup Tapi jadi Jadi hampir teman-teman Seluruh Indonesia itu Mau kirim Uang Transfer Untuk bayar listrik Jadi kan Masya Allah Ini pemberitaannya Bukan tidak membayar Telat membayar Tapi hari itu beres Karena kita bayar Jadi sebenarnya Ketika ada orang Mau bantu Yang dirasakan apa sih Malu Kalau saya sih Positif ya Berarti orang ini baik Mau membantu kita Cuma karena Pemberitaan media Yang bilang kita Bangkrut gitu kan Kalaupun bangkrut pun Gak apa-apa Tapi gak perlu Sampai menjatuhkan Kehormatan Keluarga kita juga Gak perlu Merasa Iya itu tadi Kehormatannya dijatuhkan Karena itu berita gak benar Apalagi sampai Pemengaruhi ibu Gitu ya Lanjut Fitata Fakta Ustaz Fitata Fakta Selama pandemi ini Untuk gaji karyawan di rumah Ustaz Sampai beberapa kali Harus menjual mobil Dan harta benda di rumah Fitna atau Fakta Fakta Benar Jadi Saya Kasus telat Membayar listrik Untuk karya karyawan Jadi alokasi dana itu ada Tetapi dana itu Saya peruntukkan Untuk membayar gaji karyawan Jadi bagi saya Covid begini Orang membutuhkan Di bawah saya lebih banyak Saya bilang sama istri Lebih baik kita berkorban Untuk orang lain Orang lain tak perlu tahu Apa yang kita korbankan Jadi saat itu pun Untuk karyawan kan Saya menjual mobil Dua unit mobil Di masa pandemi Ya untuk karyawan Jadi karyawan saya ada Saya tidak membelakukan PHK Dan tidak mengurangi Sedikitpun gaji mereka Sedikitpun Satu riapun Karena bagaimanapun Mereka ada keluarga saya Nah itu alasan Saya harus menjual Apa yang saya punya Fitna atau fakta Indri Bahwa selama pandemi ini Kamulah sekarang yang harus Lebih kerja keras Karena pemasukan keluarga sekarang Bergantung juga pada Bisnis skin care kamu Jawabannya selain berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di Rupi Terima kasih Tidak harus mengindek-dekan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih